Yo friends, welcome back to Kwan Sanjayi Channel, hanya mainan yang mempersatukan kita sebagai fans sejati Naruto. Kalau kalian perhatikan di belakang ini ada satu yang kurang, Uchiha Madara. Mana Pak? Ini ya? Opening yang sangat sering ya? Naruto gak ada Madara, apa serunya? Madara penting di Naruto. Karena kalau ada Madara, jadi dracor. Sasuke, Naruto, Musuhan. Drama mulu lagi ya mereka ya? Drama mulu ya kan? Ini adalah Top Studio Uchiha Madara. Langsung itu unboxing, karena unboxing Madara adalah kerikmatannya Hakiki, my man. Eh kayak dapet poster nih. Oh iya? Eh, nah. Macu-macu Top Studio nih. Dapet bonus eh. Wih, lumayan nih buat di kasur. Bukan kertasnya dia, kayak vinil gitu ya. Iya, iya, iya. Lu banyak gaya sih lu. Maksudnya dari bawah, katanya jadi berat men. Wah, cuma berat. Kagak ada ininya, soalnya juga gak ada strapnya. Coba buktikan dong. Berat gila. Satu, dua. Wah, berarti kita masih cukup mudah lah ya. Wih, bagus ya boxnya ya. Wih, pedangnya bro. Double sword ya. Bawahnya berarti, body perfect Susano-nya. Perfect Susano. Oke, kita coba. Jangan lupa, nanti followers, lagi subscribe. Let's go. Gue penasaran nih. Apa? Kan selama ini gue peo. Mainan, pasien, anime. Nunggunya lama. Lama. Ada gak sih sebenarnya kayak tempat dimana kita jualan, bisa nyari yang bekas-bekas, terus yang langsung ready stock, terus mungkin harganya juga bersahabat. Bersahabat. Betul. Ada gak? Nih, kemarin ya, gue baru menang lelang. Jadi mainan, harga peo-nya 3 juta, gue menang 1,5. Di Facebook, kalian tinggal cari aja namanya Effendi Low. Enggak, di IG enggak? Enggak ada, dia khusus di Facebook. Iya, Effendi Low. Jangan salah tuh, seminggu bisa 3-4 kali lelang. Banyak banget. Banyak banget, itemnya bisa 100-150. Dilihat nih. Woh, lihat. Lelangannya keren-keren coy. Woh, figure. Figure. Statue ya. Terus mainan anak-anak juga ada, men. Ada, kadang-kadang Lego. Lengkap bener. Lengkap, kadang-kadang ada senal. Nah bener, makanya gue baru lihat kenapa ini ada, oh ada Apple, kadang-kadang elektronik, handphone. Iya. Ini mainan atau apa tokoh serba guna? Tidak sebarat. Macem-macem pokoknya dia, tapi memang kebanyakan mostly mainan. Lihat nih. Tapi adaan ya? Iya. Spider-Man, 1.4 scale. OB-nya, open beat-nya cuma 6,5 juta. PO-nya? 11 juta. Dan ini kan udah lelang ya. Jadi besok endingnya nih, jam 11. Kalau misalkan sampai jam 11 malam, kejual monster OB-nya, yaudah. Baru? Baru? Seriusan? Baru. Oh gila, men. Iya, makanya murah-murah, kan? Iya, iya. New MSB, men. Iya, kalau misalkan ya, lu bosen sama mainan lu, ingin jual. Bisa titip jual juga. Kadang-kadang kalau kita di marketplace, susah jualnya lah, kan? Bisa nitip, lelang juga ke dia. Cepat di dia biasanya. Cepat, 2 hari cair jadi duit coy. Waduh. Jadi beli mainan murah bisa, titip jual juga bisa. Tapi nggak bisa lelang organ, nggak bisa ya? Jangan, jangan. Lelang organ, jilai-jilai. Jangan, oke, oke. Ini khusus sulat mainan. Tapi gila, men. Benar-benar gila sih, ini gue baru tahu, men. Lo, kok nggak prakastu gue sih? Kan cuan. Oh, jadinya gitu. Iya kan? Mainan itu is all about investasi, men. Macau nih. Pokoknya kalian follow, makanya udah gue kasih tahu nih, follow dari sekarang Facebook-nya. Bitar malam ya ada? Ada nih, bitar malam. Ya udah deh, gue pantengin. Hati-hati, racun. Wih, ini yang dijual andalan si Top Studio. Benar. Perfect Susano. Sama klir-klirnya sini, yang gincung banget ya. Dan kalau gue nggak salah ya, perfect Susano-nya si Madara, termasuk yang paling gede. Betul, betul. Segede gunung. Waktu kita lihat pas battlenya sama Madara. Hasil amah. Kayaknya sama hasil amah. Orangnya kecil banget ya. Gede-gila. Gede-gila, men. Berarti cakranya anilisik kayaknya. Kayaknya kalau sampai terakhir si Madara sih, nonton keluar Madara, ujiha paling kuat dia ya. Iya, iya. Iya, paling kuat. Keren karena cakranya itu dapet tekstur, walaupun di animenya sih enggak sih ya. Enggak ya, kita nggak kelihatan juga kan. Kayak aura-aura gitu kan. Iya, nggak kelihatan. Tapi ini dikasih tekstur biar kita lihat secara dipennya enak ya. Betul. Warnanya bagus ya. Keren ya. Kayak ada mixing, tunggu-ungunya juga. Harusnya kan Madara itu memang birutual gitu kan. Ini dibikin sedikit ada gradasi ungunya. Iya, tapi emang top selama ini clear asinya selalu enak dilihat ya. Papanya gimana bro? Pack besinya panjang nih. Yang satu. Kaki sini satu ya. Oh oke, berarti ini masuk ke sini. Masuk. Masuk. Oh, ini melayang ini ya. Wah. Kaki sebelahnya melayang. Berarti masih ada sesuatu dulu. Kayaknya ada sesuatu. Iya. Iya. Salah berarti kita ya. Oke, kita salah. Kita nggak dikasih manual book sih. Jadi kita pasang dulu ininya nih. Tumpuan kakinya. Nah, ini apa dong? Ini kan buat kakinya juga men. Oh ini, 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 ini. Oke, yakin lo? Yakin. Wih, bagus ya clear asinya ya. Bagus, bagus. Efeknya ya. Kebalik kayaknya ya. Ini dulu ya. Masak. Nah. Ini apa ya? Amaterasu bukan? Bukan ya. Amaterasu itu skill-nya si Itachi. Ini kayak auranya dia lah. Aura-nya si Susano. Biasanya kalau ada aura api-api gitu. Suka meleleh-meleleh gitu kan. Iya. Yuk, pasangnya. Oke, kita coba pas Susano-nya. Bener kan nih? Bener, bener. Jadi lihat satu kakinya. Soalnya ada ini nih bro. Iya, iya. Kayaknya ini harus duluan juga. Oh, itu coba. Ini bukan? Iya, iya. Iya, ini tipikal si Top Studio kan. Iya. Lalu ada aura-aura di bawahnya. Oke, sekarang susan aja ya. Oke, pulang-pulang. Nah, pas baru. Wuh. Mantep ya dudukannya ya. Jadi dia sebelah kanan kakinya kayak nginjek aura-auranya. Bener, bener. Tapi at least aman ya. Aman ya. Ini juga steady banget ya. Steady. Dia magnetnya gitu ya. Gak goyang ya. Oke, mantep. Next. Itu ya. Masih aura-aura kecil-kecil ya. Coba. Coba lihat. Ujungnya bening, Friends. Iya. Jadi lihat tiga warna sih. Biru tua, biru buda, sama ungu. Oh, yang ini gak transparan ya. Iya. Ini yang kayak di Hitachi agak ada. Iya, iya, iya. Apa ya? Clearnya tuh butak-butak. Bener, bener. Klop soalnya. Oh iya. Oke. Satu lagi di. Eh biasanya tuh ada huruf loh kalau top studio. Ini ada gak? Coba. Oh ada, G. Tuh, ini juga ada F. F. Bener kan F? Bener, F nih. F, G. Tuh, berarti ada huruf. Sebenernya ada hurufnya ya. Karena kita ini unboxing top yang keempat, kelima deh ya. G ada hurufnya nih. Nah. Tuh, si G. Memang dari dulu presisinya oke lah dia. Ya, ya. Maknanya juga kuat deh. Maknanya kuat tuh. Oke. Next, kita lengkapin si. Ini tangan pasang dulu deh ya. Tangan pasang dulu ya. Nah, yang menarik ya. Tangannya si Perfect Susano di dalam 4. Dua di sini, dua lagi nanti saya friends. Bisa? Ini pelindung shoulder armornya. Tiga warna. Nah, gini bener. Tangannya pasang lagi nanti di sini. Tuh, gitu bro. Nah. Susarnya posenya Edan ya. Iya. Dia kayak menjabat 2 tahun. Dia jadi kayak one woman ya. Kalau belum sampai kayak pedang. Ini dapat apa ya? Pecahan apa ya? Efek ya, kayak ledakan lah ya. Ledakan kecil gitu ya. Ini warnanya ungu friends. Bagus ya. Jadi memberikan aksen di tengah warna biru-biru ini ya. Warnanya hidup tapi ya. Hidup, hidup. Gak kaku. Di sini nih. Nah. Ini yang paling cakep men. Yang ditunggu-tunggu nih biasa dari top studio. Sayap dari Perfect Susano. Sayap yang selalu wow ya. Wow. Ini gila ya. Kristal banget ya. Ini padahal kita luangan lampunya gak terlalu terang tapi udah keren. Sculpting apinya tuh dapet banget. Oh. Kotak-kotak itu agak-agak. Iya, iya, iya. Menyerupai api lama-lama dia ke atas ini kan. Ujung-ujungnya tuh. Udah kita pasang aja lah. Ininya ungu. Kemudian ke biru tua. Luar ini biru muda. Udah gak sabar banget lihat ya. Tangan. Tangannya coy. Lagi mengenggam sesuatu. Eh bener gak sih gini? Bener-bener. Kok tangannya kemana? Ke bawah ya? Tangannya. Ke bawah kayak gini ya. Yang bawah sini ya. Ini masanya sudah ada hati ya. Oh. Oh. Posisi tangannya keren pisan ya. Enggara ya. Hah? Ini bending ya? Enggara. Tapi dari belakang tuh gak butuh kayak hati men. Karena ini juga dia nahan sih bro. Di belakang kan. Tangannya juga. Iya sih. Tuh. Ini kayak hati kan? Guna đã zengin semuanya. Tabii kamu ini kerting. Han gula laali ya. Yagin. Dмов Zachari. Tag Tahu Zack? Oke lanjut. Oke ini gue harus berdiri ya Das ya. Karena kepalanya ya. Susah menasang ya. Di depan. Oh dia selama lehernya ya. Udah kejepitan ya. Nyendohan banget ya. Ternyata mukanya si perfect Susano Madara agak unik ya. Dia banyak gulu-gulunya gitu ya. Ya sana ya. Ya Madaranya lah rambutnya juga gondrol. Itu fakta yang menarik. Ternyata muka Susano itu beda-beda setiap penggunanya. Nextnya figurnya men. Ini dia pake baju Shinobi ya. Eh udah gak ada lagi part lain. Udah tinggal pedangnya men. Nah dia ternyata Kepalanya dapet yang muda versi Edutensei. Oh iya. Oh iya dong sebenernya kan karena dia memang. Edutensei. Nah top juga selama ini ya kalo bikin baju gak salah-salah. Lu liat ya. Detailnya bagus sekali. Skillnya juga lumayan ya. Wih posenya mantap sih. Ya kita coba pasang dulu badannya ya. Oh dia pintar ditopang sama ini kayaknya nih. Supaya gak bending. Atau gak juga. Gak juga. Oh dia terbang men. Inni kita pasang senjatanya. Badan kan kayaknya ya ya gitu ya. Terakhir tinggal pedangnya. Yang ada 4. Eh gila 2 nih. Ini kayaknya sarungnya men. Oh oke. Dia pegang sarung ternyata ya. Sarungnya dipegang sama si susanonya. Lucu juga ya. Lucu ya. Jadi mereka saling kerjasama. Ini bagus karena pedangnya liat. Warnanya beautiful. Tiga warna seperti itu. Efeknya juga keren ya. Anda rasa seperti. Wow ini bengi gak ya. Sure way. Inyiru. Tidak. Had מד 플레이 malam. Verui. Ya hay. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton